Latar belakang dari penelitian kami, setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan kebutuhan air, di mana kebutuhan air meningkat prestis pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Keputuhan air ini menjadi faktor penentu ketersediaan air tanah yang ada di Indonesia, yaitu khususnya di Ketamatan Undaan Kabupaten Kudus, di mana ketersediaan air di Ketamatan Undaan menipis mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Penyediaan air bersih yang dilakukan pemerintah masih terbatas dan hanya bisa disediakan untuk kalangan tertentu saja, sehingga banyak masyarakat yang belum memiliki akses ketersediaan air yang bagus. Selain itu, di Ketamatan Undaan, faktor dari sulitnya air tanah yang digunakan oleh masyarakat, yaitu adanya tingkat kesadahan di atas petas aman dari air yang digunakan masyarakat sehari-hari. Hal itu ditandai dengan musuh observasi yang telah kita lakukan di Ketamatan Undaan, yaitu pada barang barang 5 tanda seperti teko dan belas. Untuk teko sendiri, karakteristik kesadahannya yaitu munculnya berat, sedangkan pada belas, lama-kelamaan akan memutih. Berdasarkan perlindungan KSRI nomor 416 tahun 1990 tentang kategor kualitas air bersih, kadar maksimum saden yaitu 500 mg per liter. Ketika melebih batu tersebut, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit yaitu batu ginjal. Oleh karena itu, sangat dibutuhkannya inovasi pembuatan bioabsorben. Pembuatan bioabsorben dapat dilakukan dengan permenfaatan seluruh sadari tumbuhan. Melihat banyaknya lima kulit pisang kepok dan ampas teh yang ada di masyarakat, kami berinisiatif membuat bioabsorben air bersih. Kandungan seluruh sadar dalam kulit pisang kepok yaitu sebanyak 18,71%, sedangkan kandungan seluruh sadar pada ampas teh yaitu sebanyak 33,54%. Kombinasi kulit pisang kepok dan ampas teh dapat dijadikan sebagai bahan dasar penurunan nilai kesadahan secara efektif dalam bentuk cross yang kami namai baslimpah. Baslimpah merupakan bioabsorben air bersih yang terbuat dari lima kulit pisang kepok dan ampas teh. Tujuan dibuatkan nilai baslimpah yaitu untuk mampu menambah pemasukan sumber air bersih, menjaga penyakit batu ginjal maupun penyumbatan darah, dan serta menjadi solusi permasalahan lingkungan. Ada pun menurut masalah dari penelitian kami yaitu yang pertama, bagaimana formulasi baslimpah sebagai bioabsorben air sada, dan yang kedua, bagaimana efektivitas baslimpah sebagai bioabsorben air sada. Manfaat dari penelitian kami yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembuatan bioabsorben yang mudah dan praktis. Nah, kedua, mampu memberikan solusi untuk penurunan nilai kesadahan pada air yang ada di Kecamatan Undaan. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat penelitian kami lakukan di Laboratorium Ipaman Satukudus dan Laboratorium Terpadu Undip Semarang, sedangkan pengambilan sampel dilakukan di Kecamatan Undaan Kedua. Dan waktu penelitian dimulai pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2021. Ada pun bahan-bahan yang kami gunakan yaitu ampas teh, kulit pisang kepok, kasal, akuades, NaOH, HNO3, metilene biru, dan PPNO32. Ada pun alat yang kami gunakan yaitu glass bagger, penangas magnet styrer, desikator, stopwatch, dan lain sebagainya. Formasi sampel yang kami dapatkan pada perlakuan pertama yaitu, Banding kulit pisang kepok dan ampas teh yaitu 50% banding 50% pada perlakuan kedua, banding kulit pisang kepok dan ampas teh yaitu 75% banding 25% sedangkan pada perlakuan ketiga, banding kulit pisang kepok dan ampas teh menjadi 25% banding 75%. Berikut adalah prosedur penelitian kami. Preparasi kulit pisang kepok Preparasi kulit pisang kepok dilakukan dengan cara memotong kulit pisang secara kecil-kecil. Potongan tersebut dikeringkan pada suhu 200 derajat celcius selama 1 jam menggunakan oven. Kemudian diangin-anginkan dan ditumpuk hingga halus. Potongan yang sudah halus kemudian diayak menggunakan ayakon berukuran 100 mas. Preparasi ampas teh Ampast teh yang telah dikumpulkan dikeringkan pada suhu 200 derajat celcius selama 1 jam menggunakan oven. Kemudian diangin-anginkan dan ditumpuk hingga halus. Potongan yang sudah halus kemudian diayak menggunakan ayakon berukuran 100 mas. Setelah diayak, sediaan ampas teh kering dicampurkan juga dengan sediaan kulit pisang yang sudah kering dan halus untuk dijadikan sebagai preparasi bioacepan. Aktivasi kulit pisang dan ampas teh Aktivasi serbuk kulit pisang kepok dan ampas teh dilakukan dengan mencampurkan larutan dengan NaOH sebesar 3%. Serbuk tersebut dicampur larutan NaOH 3% dengan perbandingan NaOH terhadap serbuk sebesar 2 ml banding 1 gram. Kemudian diaduk selama 1,5 jam. Serbuk yang telah diaktivasi dilanjutkan dengan pencucian menggunakan akuades serta HNO3 0,01 M hingga pH netral. Sampel tersebut kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 6 derajat celcius. Sehingga diperoleh sampel serbuk kulit pisang dan ampas teh yang telah diaktivasi NaOH. Pengemasan serbuk aktifan Arang aktif kulit pisang kepok dan ampas teh ditimbang dengan masa 0,5 gram. Arang aktif tersebut dimasukkan ke dalam kantong kecelup secara rapi dan dapat digunakan untuk uji kesadaran air. Pengujian kesadaran air Dilakukan dengan cara dipipat 25 ml, dimasukkan ke dalam tabung Erlemenyer 250 ml, diajarkan sampai 50 ml, ditambahkan 2 ml larutan penyaga buffer pH 4, ditambahkan 1-2 datas indikator EPT, dilakukan titrasi dengan larutan baku Na2E2TA 0,01an sampai terjadi perubahan warna dari merah keungguan menjadi biru. Analisis data yang kami peroleh pada perlakuan sampel pertama, rata-rata kadar kesadaran air sebelum filtrasi yaitu 293,305 mg per liter dan setelah filtrasi menjadi 166,560 mg per liter. Pada perlakuan sampel kedua, rata-rata kadar kesadaran air sebelum filtrasi yaitu 295,308 mg per liter dan setelah filtrasi menjadi 157,564 mg per liter. Pada perlakuan sampel ketiga, rata-rata kadar kesadaran air sebelum filtrasi yaitu 294,560 mg per liter dan setelah filtrasi menjadi 166,120 mg per liter. Hasil dan pembahasan Pertama, perlakuan pertama, pH sebelum filtrasi yaitu 9, sedangkan pH sudah difiltrasi yaitu 8. Pada perlakuan kedua, pH sebelum filtrasi yaitu 11 dan pH sudah difiltrasi yaitu 10. Pada perlakuan ketiga, pH sebelum filtrasi yaitu 10,5 dan pH sudah difiltrasi yaitu 9,5. Berdasarkan data tersebut, maka dapat kita simpulkan rata-rata pH sebelum filtrasi yaitu 10,17 dan pH sebelum difiltrasi yaitu 9,17. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, adsorben lima kulit pisang kepok dan ampasnya dengan metode arang celup terbaik yaitu pada perlakuan sampel kedua. Perlakuan bioadsorben pada konsentrasi aktivator dengan Na oleh 3%, lama waktu adsorpsi 30 menit, kadar kesadaran air di Kecamatan Rundaan berkurang sebesar 10% dari sebelum diberikan pelakuan adsorben. Kada rata-rata yang didapatkan setelah pelakuan pada 3 sampel sebesar 163,415 mg per liter. Ada pun saran dalam penelitian ini yaitu butuhnya referensi pembuatan bioadsorben air sada dari bahan lain untuk membandingkan tingkat optimalisasi penyerapan air sada yang terdapat di Kecamatan Rundaan. That's all the presentation from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.